Hai jumpa lagi dengan Rosy channel tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan like atau share sosok Luna Maya selama ini memang dikenal sudah memiliki nama besar di dunia hiburan tanah air mengawali karir di dunia model Luna Maya berhasil melebarkan ke berbagai bidang mulai dari akting presenter produser film hingga pebisnis karir yang dibangunnya sejak muda tersebut bahkan masih moncar sampai sekarang ya eksistensi dan sikap konsisten mantan kekasih Ariel Noah itu patut diacungi jempol alhasil tak kaget apabila Luna Maya dianggap sudah memiliki nama besar dan senior sementara itu meski menyandang predikat artis papan atas Luna Maya ternyata memiliki perangai yang baik melansir dari tayangan kanal YouTube Luna Maya yang diunggah Kamis tanggal 7 April tahun 2022 fakta tersebut pun dibongkar oleh nasa ya mulanya terlihat Luna Maya mengajak Nasar untuk berbincang-bincang di dalam vlognya keduanya pun saat itu tampak tengah berada di belakang layar lokasi syuting hingga pada akhirnya Nasar membeberkan awal perjumpaannya pertama kali dengan mantan kekasih Ariel Noah itu jadi sebenarnya aku pertama kali ketemu Kak Luna itu di Bandara Soekarno-Hatta ujar Nasar itu yang intens ya maksudnya ketemunya ngobrol gitu tambah Nasar setelahnya Nasar membeberkan bahwa Luna Maya memiliki sikap ramah meski sudah menjadi artis top pertama ketemu seorang Luna Maya tahu dan adakan artis yang ngetok tuh pasti maunya ditanya dulu ini enggak ungkap Nasar masa sih timpal Luna Maya Iya rata-rata begitu gak perlu sebut nama janganlah ga enak kata Nasar dan ya menurut Nasar Luna Maya adalah sosok orang yang baik ramah serta murah senyum jadi Luna orangnya baik terus orang kan walaupun gak akrab tapi dia senyum ramah itu udah ngasih tahu welcome gitu tutur Nasar kan ada orang yang senyumnya gak ada itu berarti dia gak welcome tungkas Nasar Wah ternyata Luna Maya gak cuma cantik tapi baik dan ramah ya Asteris Terima kasih menonton channel kami merah Terima kasih.